Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Masifnya pembukaan lahan secara terus-menerus, trut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Asia Tenggara. Selamat siang, Mas Kiki. Selamat siang, Mbak. Mas Kiki, banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Kalimantan, ini apakah imbas dari pembukaan lahan, deforestasi, dan juga alih fungsi hutan yang terjadi secara masif di Kalimantan? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya, kalau cuaca memang kita juga sudah prediksi, BMG juga sudah prediksi. Dan ini berulang. Nah, tapi kuncinya sebenarnya adalah alih fungsi lahan yang sangat masif di Kalimantan, di mana hutan terutama di Kalimantan Selatan, itu yang tersisa hanya sekitar 16,4 persen yang tersisa. Jadi dari total 3,7 juta hektare lahan di luas wilayah di Kalimantan Selatan, hanya ada 606 ribu wilayah yang berhutan. Jadi hanya sekitar 16,4 persen dari total luas. Bayangkan dengan kontur wilayah di mana di bagian hulu, itu ada penggunungan meratus, yang kemudian sekarang sudah sangat terbuka akibat perubahan lahan, terutama yang diakibatkan oleh industri ekstraktif, baik itu pertambangan batu bara maupun perkebunan sawit. Dan itu adalah penyebab yang paling utama dari kejadian banjir yang begitu masif pada tahun ini. Dan pada tahun-tahun sebelumnya. Mas Kiki, tadi Anda bilang ini kejadian berulang, artinya selama ini tidak ada penanganan secara masif dari pemerintah setempat? Betul, betul sekali. Jadi sebenarnya kejadian bencana hidrologis di Indonesia itu berulang. Dan dari catatan BNPB misalnya, bencana hidrologis itu tidak dalam satu tahun, misalnya di tahun 2019 ya, itu mencapai untuk bencana banjir, itu mencapai lebih dari 9 ribu kali di Indonesia. Dan itu menjadi bencana banjir 9 ribu kali, bencana longsor 5 ribu seratus kali, dan itu berulang setiap tahun. Artinya pemerintah punya, sudah memiliki data mana wilayah-wilayah potensi banjir. Tapi abai. Abai dalam hal untuk pencegahan banjir. Memang ada program misalnya pencegahan kebakaran hutan, sangat masif. Tapi pencegahan terhadap bencana banjir, ini sangat lemah gitu. Terutama misalnya dalam perencanaan tata ruang. Kita tahu seharusnya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, sebelumnya, setelah sekarang diubah oleh Omnibus Law, dulu ada ketentuan bagaimana satu provinsi harus menyisakan atau mempertahankan 30% luasan hutan dalam satu wilayah. Yang sekarang kemudian dihapuskan dalam Omnibus Law. Nah, bayangkan bagaimana bencana ini akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, di mana wilayah hutan semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak secara serius memiliki program untuk menanggulangi bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi bencana hidrologis ini mulai dari banjir, longsor, kemudian nanti di musim kemarau kita akan menghadapi bencana kebakaran. Dan ini semua sebenarnya bisa ditanggulangi dengan perencanaan tata ruang yang baik. Baik, Mas Kiki ada satu yang selalu kurang diungkap adalah setelah misalnya terjadi kebakaran lahan, pohon terbakar semua, kemudian si lahan atau hutan yang terbakar itu yang sudah telanjur terbuka dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya yaitu sebagai hutan atau justru sekalian saja menjadi lahan terbuka atau jadi perkabunan sawit atau jadi pertenakan sih selama ini? Ya, selama ini terjadi terutama di Kalimantan memang wilayah-wilayah bekas terbakar itu berubah fungsi menjadi perkabunan sawit. Dan yang menjadi masalah adalah perkabunan sawit ini banyak di wilayah dataran rendah terutama di wilayah gambut kalau di Kalimantan. Nah, termasuk di Kalimantan Selatan. Tapi untuk banjir kali ini yang paling masif itu disebabkan karena lubang-lubang dari pertambangan batu bara di mana ada 814 lubang-lubang yang dimiliki oleh 157 tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Dan ini dimiliki bukan hanya oleh pengusaha-pengusaha besar ya, tapi juga oleh para pejabat gitu, termasuk yang ada di dalam lingkungan pemerintahan. Artinya bahwa bencana ini sebenarnya bisa ditanggulangi, ini bencana ekologis yang sebenarnya jauh lebih parah lagi karena ada kontribusi dari orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan di mana mereka berkontribusi juga, mereka juga memiliki saham yang cukup besar dalam pertambangan-pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, artinya memang dampak banjir yang sangat signifikan ini perencanaan tata ruangnya dulu yang harus dirubah begitu. Terima kasih Mas Kiki Tovik dari Greenpeace Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah menonton!